Rekaman CCTV memperlihatkan detik-detik saat pedagang bakso yang tengah mendorong gerobaknya di pinggir jalan ditabrak dari arah depan oleh sebuah mobil. Sang pedagang bakso yang melihat mobil dari arah berlawanan tak mampu menghindar hingga akhirnya benturan keras tak terhindarkan hingga korban terpental. Mobil minibus ini pun akhirnya berhenti setelah menghantam angkot yang berada di depannya. Dari keterangan polisi, kecelakaan di kawasan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat ini terjadi pada minggu pagi dan disebabkan pengemudi mengantuk. Video kecelakaan pedagang bakso ini pun akhirnya viral di tengah warga Bandung dan mengundang keprihatinan soal nasib sang pedagang bakso. Menanggapi keprihatinan warga, setelah antas Polresta Bandung akhirnya mendatangi kontrakan sang pedagang bakso di kampung jamban Cicalengka, Wetan untuk memberikan santunan. Pedagang bakso bernama Rudy Suwandi mengaku merasa beruntung, dirinya selamat meski mengalami luka. Mau keluar jualan, mau ke pasar, jam 6 lebih lah, gak nyangka dari depan. Ada luka apa aja mungkin? Ini sama dada, tangan lecet-lecet. Luka ringan aja? Iya, Alhamdulillah udah damai secara kekeluargaan. Cuma tau ngejawab ya? Iya. Kasus keselakaan yang ditangani oleh Polsek Cicalengka ini akhirnya berakhir damai. Pengemudi mobil berinisial IN bersedia mengganti rugi seluruh biaya perawatan Rudy dan kerusakan gerobak, serta angkot yang tertabrak akibat kelalaiannya. Chandra Febriana